Atta Lilintar mengaku kapok setelah kasta kedua persepap bolaan Indonesia yang di Liga 2 resmi diberhentikan. Diketahui sosok Atta Lilintar adalah pemilik dari klub FC Bekasi City. Padahal klub miliknya itu berpotensi besar, naik ke kasta Liga 1 lantaran kini sedang di puncak klasmen Liga 2. Lewat unggahan Instagramnya, suami Ariel Hermansa ini memposting daftar klasmen Liga 2 dengan warna hitam putih. Slide selanjutnya, ayah satu anak ini juga mengunggah logo klub yang berlaga di Liga 2. Dalam keterangan itu Atta Lilintar menuliskan tanda tagar kapok. Namun belum diketahui maksud secara pasti, tagar yang disematkan Atta dalam tulisan tersebut. Seperti diketahui Atta Lilintar sendiri menjadi salah satu artis yang memiliki klub sepak bola. Awalnya Atta Lilintar serta Putra Siregar sempat mengakuisisi PSG Pati. Kala itu ia mengganti nama klub sepak bola itu menjadi AHPS Pati. Kemudian setelah satu tahun, nama klub bola miliknya kembali berganti nama menjadi FC Bekasi City. Terlebih, klub milik Atta Lilintar sebenarnya tengah memimpin klasmen Liga 2. Dalam klasmen, FC Bekasi City sudah memiliki 16 poin, menjadi pemuncak klasmen dan Liga diperhentikan. Hal itu diduga membuat Atta begitu kecewa dengan keputusan persatuan sepak bola seluruh Indonesia atau PSSI. Terima kasih telah menonton!